Pemirsa, pasca aksi vandalisme yang dilakukan Oknum supporter Sriwijaya FC Sabtu lalu, kini Nas Gok terus berupaya melakukan perbaikan kursi dan permajan rumput Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang akan digunakan sebagai venue cabang olahraga sepak bola wanita Asian Games 2018. Limbas kerusakan dikeluhkan manajemen Sriwijaya FC yang harus membayar denda kepada PSSI sebesar 550 juta rupiah. Sebanyak 75 anggota Satuan Zikon 12 Kodam 2 Sriwijaya melakukan perbaikan kursi Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Untuk tahap awal, anggota TNI ini melepaskan kursi stadion yang rusak dan membersihkan sisa-sisa sampah dari supporter Sriwijaya FC. Selain itu, pengelola juga terus meremajakan rumput stadion yang mengalami kerusakan. Dampak dari aksi ini, Sriwijaya FC tak bisa menggunakan lagi stadion ini, padahal Laskar Wong Kito masih menyisakan dua partai kandang. Sriwijaya FC terpaksa bermain kontra Borneo pada tanggal 29 Juli di Stadion PT IKA Jakarta. Direktur Petandingan Sriwijaya FC menyesalkan kejadian ini karena pihaknya harus membayar denda kepada PSSI sebesar 550 juta rupiah akibat ulah oknum supporter. Laku peminjam stadion, manajemen Sriwijaya FC juga tidak tinggal diam. Cuma, Sriwijaya FC siap membantu perbaikan stadion dan sedang melakukan komunikasi dengan Inasko dan pengelola Jakarta Ring Sports City. Sanksi lain sudah pasti, apakah itu dari PSSI akan memberikan saksi dan sekarang jumlahnya sudah hampir 550 juta hanya karena ulah supporter selama setengah musim ini. Sampai yang lain ini Pak? Ya.